Intro Saya terlahir dari anak kelima dari 6 bersaudara Ibu saya bernama Bibit Sonokarso dan ayah saya bernama Kartubi Bintukijan Jadi dari kecil saya diasuh oleh paman dan bibik saya Bibik saya bernama Katim Sodikormo dan ayah saya bernama Sakat Bintukijan Kedua ayah saya baik ayah kandung maupun ayah yang mengasuh saya dari kecil itu Hari ini sudah dipanggil oleh Allah SWT Ya kamu harus cari teman-teman kamu yang pandai bahasa Arab Kamu belajar secara privat dengan dia Sehingga nanti kemampuan bahasa Arab kamu bisa terasa Nah setelah mengikuti pengulian 2 minggu Akhirnya ketemulah Satu cewek yang menurut saya itu bahasa Arabnya bagus Karena kalau ditanya oleh dosen dia yang jawab betul Kalau dia bertanya juga dipuji oleh dosennya Akhirnya saya dekati dia Ya akhirnya semenjak itu Saya belajar bahasa Arabnya pada cewek itu Cewek itu namanya Mawar Saya tidak pernah dapat bahasa Arab ilmu bahasa Arab dengan dia Tapi justru yang saya dapatkan itu adalah hatinya Sampai hari ini dia jadi istri saya yang sudah memberikan 2 putri yang sangat cantik kepada saya Ya walaupun tidak berhasil belajar bahasa Arab Saya berhasil untuk mendapatkan hatinya Sambil kuliah itu dulu Saya menjalani profesi sebagai dosen di TPA Guru ngaji gitu ya Kemudian juga guru ngaji privat Di beberapa keluarga di sekitaran Masjid Dursalim di Jalan Gusti Hamjah Nah itu yang menjadi pekerjaan rutin saya Setiap bulan saya harus menjalani profesi sebagai tugang tebas Sambil menyelesaikan kuliah saya Zaman itu kulit saya hitam karena terpanggang lewat hari Tapi itu tidak menjadi masalah Karena saya orang kampung sudah biasa hujan panas gitu ya Ya itu sebuah perjalanan hidup buat saya Jadi saya selalu bisa mengambil sesuatu positif Dari yang kejadian-kejadian yang mungkin bagi orang lain itu adalah negatif Ya akhirnya Alhamdulillah saya selesai tepat waktu 3 tahun setengah atau 7 semester S3 saya selesai Saya mengikuti paman saya yang transmigrasi ke SP2 Kecamatan Muko, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat Dan setelah sampai di daerah transmigrasi itu Saya sempat tidak bersekolah selama satu tahun Karena kebetulan di kampung itu belum ada sekolah Kuliah S1 di program studi pendidikan agama Islam di IAIN Pontianak Jadi saya adalah alumni IAIN Pontianak Yang buat saya bahagia itu apa? Nol rupiah Jadi ini makanya saya jadi profesor saya itu Tidak sengaja gitu Orang lain habis puluhan juta untuk bisa menerbitkan sekopusnya Saya satu-satunya artikel di sekopus dan nol rupiah Kalau itu bukan karena takdir Allah tidak bakalan terjadi Kalau orang lain sekolah itu takut Bagi saya sekolah itu adalah bergembira Jadi saya sangat senang menjalani seluruh proses perkulian saya Walaupun banyak dramanya Profesor lah saya ini Dan kayak mimpi buat saya itu Kayak mimpi memang Karena saya itu bukan seorang dosen yang rajin ngurusin pangkat Tapi tiba-tiba bisa sampai di titik tertinggi jabatan profesi dosen yaitu profesor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat atas gelar profesor untuk anakku Edy Gurnanto Dua doa ini yang mimpi wabarakatuh sehat Mimpi wabarakatuh ilmu ini sangat sangat Kami wabarakatuh Mimpi wabarakatuh sukses Aku istriku kendungan ini mimpi wabarakatuh sehat Barakah asili Mimpi wabarakatuh anaknya yang mimpi wabarakatuh Mimpi wabarakatuh anaknya sekolah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Neda Kami mengucapkan selamat atas pengukuhan guru besar ayah Semoga ayah sehat dan sukses selalu Dan semoga selalu diberkahi Allah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat ya mas atas pencapaiannya sebagai guru besar Semoga membawa kebaikan dan keberkahan dunia akhirat Amin Tidak mudah untuk sampai di titik ini Butuh perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan Keuletan Kesungguhan Kesabaran dan doa yang tidak putus Adalah jalan penghantar mencapai cita-cita ini Pesan saya Jangan terlena dengan apa yang telah diraih Tetaplah istiqomah memberikan yang terbaik Buat keluarga, almamater kita, IAIN Pontianak Agama, Nusa dan bangsa Tetaplah menjadi seorang abdi negara yang jujur Amanah dan selalu menginspirasi banyak orang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih